Kenapa ketika selebriti ditangkap, ada jumpa pers, sedangkan orang biasa ditangkap tidak jumpa pers, Pak? Oke. Ada sekolah penjara. Orang masuk dari pemakai jadi pengedar. Iya kan? Pengedar jadi bandar. Bandar jadi pengendari. Itu bener? Iya. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Ini luar biasa karena di depan saya ada Bridgen Krisno Siregar. Jadi apapun yang berhubungan dengan narkoba di Indonesia, dari pemberantasan narkoba berskala besar sampai artis. Beliau adalah orang nomor 1 di Indonesia, Direkturat Tindak Pidana Narkoba Bares Krim Polri. Bridgen usia 50, sudah jadi Bridgen. Wih, di... Saya doakan bintang 2 bulan depan. Sampai... Sampai... Lu jangan marah dulu. Enggak, enggak, enggak. Mau nanya ini ajalah, gimana bro? Narkoba di Indonesia itu emangnya heboh banget ya? Ya, terima kasih ya. Saya diundang ke sini, Dan ya. Meskipun perlu sedikit perjuangan. Jangan diceritain. Oke. Masalah narkoba itu di Indonesia adalah masalah yang everlasting ya. Suatu hal yang tidak bisa seketika dia. Karena jenis narkoba itu sendiri dari waktu ke waktu berubah. Nambah? Ya, nambah dan berubah. Ketika saya muda dulu di Medan, yang saya tahu itu Ganja, Pilbeka, Rohipnol. Nah, sekarang ke sini ada banyak jenis-jenis narkoba baru. Dan ada yang tersebut sekarang narkoba bahan psikoaktif baru yang dicampur-campur. Jadi narkoba itu adalah seiring dengan perkembangan teknologi keparmasian. Jadi mungkin narkoba yang saat ini kita kenal, mungkin nanti... Beda lagi. Ya, beda lagi. Beda lagi. Ya. Gitu. Iya sih. Tapi kan, lu mengatakan bahwa sebenarnya lu tuh tidak suka menghukum orang. Lu suka sebenarnya tidak menghukum tapi menjernihkan pola pikir orang tersebut, kan? Iya. Iya kan? Ini menarik gue ngobrol sama dia soalnya. Ini yang menarik. Apa bedanya? Apa bedanya dengan contohnya banyak artis-artis yang ditangkap karena narkoba. Wow. Lalu jumpa pers. Ini. Gimana deh, gimana deh. Gue tuh pernah ngomong sama Panji. Panji Pragyi Waksono tuh ke Opomika. Dia tuh pernah debat sama Bang Armandipari. Dia bilang katanya, Bang, ini teman-teman gue yang nyimeng, kata dia. Ditangkepin semua begini, terus dipermalukan diapain, diapain. Ini kan harusnya ganja itu bisa diteliti. Pokoknya dia bilang sama Bang Armandipari. Bang Armandipari juga ngebales, ya tidak bisa gini-gini. Terus gue ngomong sama Panjinya. Panji, lu tuh sebenarnya salah debat sama Bang Armand. Lah, lu juga salah kalau misalnya debat dengan Bang Kresno juga salah. Kenapa? Karena yang didebat bukan dia. Mereka ini pejabat negara yang menjalankan hukum dan undang-undang. Betul, betul. Kalau lu mau debat, debat MPR dan DPR-nya. Gue bilang. Masalah ganja legal apa nggak legal, debatnya mereka. Betul, betul. Nggak mungkin seorang Kresno atau Bang Armandipari mengatakan, ya menurut saya sih tidak apa-apa. Nggak mungkin sih. Nggak mungkin. Bener nggak sih? Itu kan bukan urusan lu kan, bro. Betul, betul. Jadi gini, polisi itu dalam ketatanggaraan Indonesia adalah pelaksana undang-undang. Jadi apapun yang kami kerjakan harusnya berandaskan hukum. Jadi ketika negara dalam alir pembuatnya adalah pemerintah dan DPR mengatakan bahwa narkotika jenis ganja atau marihuana sebagai golongan satu dilarang untuk digunakan kepentingan medis sebagaimana pasal delapan ayat satu, ya kami saklek terhadap itu. Mau tidak mau harus kan? Harus ngikutin. Bahkan kalau kami nindapukan orang pakai ganja atau menjual ganja dan kami tidak menindap, kami bisa kena hukuman. Baik itu pembiaran ataupun hukuman profesi karena tidak profesional seperti itu. Jadi kami lakukan. Ya salah. Ya salah, kami salah. Jadi kalau sekiranya ada ide untuk itu, ya silakan ajukan melalui sistem yang ada. Di undang-undang itu dikatakan bahwa manakala golongan satu ini mau digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan medis harus melalui satu research dengan persetujuan Menteri Kesehatan dan Rekomendasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Bukan polisi. Bukan polisi. Nah polisi kalau sekiranya katanya ganja itu tidak dilarang, yaudah. Udah. Enggak lu tangkap. Enggak usah tangkap. Capek kan nanggepin artis-artis kan. Iya. Tetapi memang saya pernah diskusi, saya diundang sebagai narasumber, suatu diskusi ahli kesehatan jiwa nanya. Nah, di sana dikatakan, Pak tapi hasil penelitian di Amerika begini, begini, begini. Loh, hasil penelitian itu dibawa ke Indonesia lagi. Tapi, tapi ini saya lepas dari polisi, saya katakan, ganja itu, itu menimbulkan tenang, iya. Mungkin, mungkin, saya bukan dokter. Mungkin karena tenang penyakitnya, orangnya tenang penyakitnya sementara reda, tapi nggak selesai. Mungkin. Tidak menyembuhkan. Tidak menyembuhkan. Itu dokter yang ngomong. Nah kalau kami penegak hukum, enggak. Ya nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Kan nggak ada urusan. Makanya saya bilang, kalau sepanjang diatur bahwa di undang-undang kita narkotika, termasuk golongan kan di, sekarang ini golongan satu, dalam lampiran undang-undang 35 itu. Ganja dan biji-bijinya batang-batangnya. Ya, hafal gue. Sampai cairannya. Sampai cairannya, sampai minyaknya. Jadi masih dilarang. Kena lu hukuman. Kena. Namanya orang yang memegang, orang yang mendagangkan. Kena. Karena narkotika alami namanya. Narkotika alami. Kalau yang kemarin, loh. Yang heboh kasusnya gara-gara ganja direbus, diminum. Ya. Itu yang di, maksud lu yang di Kalimantan ya. Kalimantan. Kan ketangkep tuh. Iya. Kan itu kan, katanya ganja itu penyalahgunaan. Tapi kan, kalau penyalahgunaan berarti ada sebenarnya, ada sebenarnya gunanya apa dong? Kalau ada penyalahgunaan, maka ada kegunaan yang baik. Oke. Kan dia tidak ngeganja. Dia ngerebus, dia minum. Kenapa ditangkep? Kamu yang kamu maksudnya, studi kasusnya yang itu ya. Fadlis ya. Iya. Istrinya itu ya. Yang baru, yang baru. Ada lagi. Yang baru kan, ada lagi kan. Intinya direbus, terus diminum. Jadi bukan buat, bukan buat rekreasi maksudnya. Oke. Direbus. Dia menguasain, menguasain. Menguasain. Menguasain kena. Menguasain. Kalau lebih dari 5 gram, atau lebih dari 1 tanaman, itu hukumannya diperberat. Ada, kalau sekiannya 5 gram, di bawah 5 gram, kena. Menguasain. Jadi orang menyalahgunakan, kan menguasai dulu. Kan gak mungkin dia datang, gak dikuasai, datang. Iya bener. Tapi kalau lu pribadi nih bro, lu pribadi nih bro, kalau gue lepas dari polisinya ya, lepas dari polisinya. Kesian gak kadang-kadang? Siapannya? Orang-orang itu ya, misalnya dia minum, dia gak tau apa-apa, dia minum untuk kesehatan istrinya, di luar undang-undang polisi, sebagai manusia, kesian gak ngeliat itu? Ya kesian. Kesian. Dan menurut saya sih, dia melakukan itu kan karena frustrasi ya. Coba kamu bayangkan, kalau orang frustrasi kan. Apapun dia lakukan, kedukunya. Iya kedukunya. Kedukunya. Kami kambing pun katanya bisa tuh okot. Iya bener-bener ya. Mungkin frustrasi. Oleh karena itu, kita harus melihat konteksnya tuh utuh ya. Kenapa dia melakukan itu? Apakah karena memang dia sudah melakukan ini semua, sudah ke dokter, atau, mohon maaf, dia juga ekonominya, pekerjaannya hilang. Sehingga dia, akhirnya yang kasus padelis itu, dia kontek-kontek kan kan kemana-mana, dia terhubung dengan orang, hasil pendidikan, katanya bisa. Katanya bisa, dia coba. Dia coba. Tapi yang penting, jadi penegak hukum harus berhikmat lah bro. Ngerti itu, itu level paling tinggi deh. Lu negakan hukum untuk apa gitu loh, bagi saya tuh gitu. Enggak berarti, lu di dalam hati juga kadang-kadang berkecamuk dong. Iya. Satu ini kesian nih, sebenarnya fidelis nih contohnya. Tapi satu, ini ada undang-undang yang harus dilakukan. Yes. Saya pikir itu bisa keluar namanya diskresi. Diskresi itu makanya tugas polisi itu gak lepas daripada diskresi. Jadi, ketika lu menegakkan hukum dengan hati nurani, itu akan beda. Tapi kan tidak semua polisi seperti Anda. Oh gitu ya. Tapi dapet pendidikan, di pendidikan diajarin kok bro. Diajarin, diajarin. Diajarin. Iya sih. Masalah jadi aplikasikan atau gak akan tergantung pribadi. Iya betul sih. Kalau lu sendiri bro, lebih baik ngurusin apa? Apanya? Narkoba. Lebih baik ngurusin apa? Daripada ngurusin orang-orang yang pakai ganja. Lebih baik apa yang diurusin sekarang? Nah, sebagaimana tugas pokok saya? Saat ini tugas pokok kami itu adalah melakukan penyidikan. Dan penyidikan tindak pidana narkotika dan psikotropika. Psikotropika? Enggak, prekusor narkotika. Dan jaringannya. Dan jaringannya? Iya. Yang gede ini? Ya, jaringan itu mulai dari yang kecil, besar, sampai yang super, mega. Iya. Dan sumber daya yang diberikan kepada Mabes itu tentunya lebih baik, lebih besar daripada yang ada di daerah. Oleh karena itu, saya selaku pimpinan harus menetapkan kebijakan. Kalau sekiranya semua kasus saya tanganin, akhirnya kehilangan fokus dong. Iya. Nah, sekarang saya pikir ada tataran kemampuan. Nah, kalau sekiranya kami di Mabes dengan sumber daya yang begitu besar, masih concern dengan... Bukan berarti enggak boleh, enggak. Tapi saya sebagai pimpinan, saya sebagai direktur, saya mengambil kebijakan itu. Nah, ini yang besar-besar itu. Iya lah. Iya. Sehingga nanti ketika diperiksa, di audit, baik oleh internal maupun dari eksternal, dari BPKP atau dari BPK, kita pertanggung jawabkan. Bisa. Kalau internal kan dari Irwasu. Ya, lu kan sampai ke Bosnia, Ergesovania, ya kan. Apa hubungannya? Ya, itu kan maksudnya ngeliat gimana narkoba itu seperti apa di dunia gitu loh. Aduh, dad. Gua ke Bosnia itu tugas PBB, dad. Oh, itu tugas PBB? Iya, tugas PBB. Tugas PBB 2001-2002. Bukannya ngusut narkoba? Bukan. Oh, bukan. Kalau ngusut narkoba ngeliat-liat itu di luar daripada itu. Oh, gue pikir ngusut narkoba. Tapi bahaya enggak sih, bro? Apa itu? Bahaya enggak ngurusin narkoba, kartel-kartel, mafia-mafia besar atau apa? Menurut saya sih, dad ya. Lu pekerjaan lu jadi penyiar juga bahaya. Iya sih. Iya. Lu mau dibilang. Karena menurut saya, mati itu urusan Tuhan. Tapi kan ada takutnya. Ya, tahu, tahu. Tapi kalau saya bilang, menurut saya sih gini. Mati itu pasti, caranya itu rahasia Tuhan. Tapi menurut saya, gue agak filosofisnya. Kalau lu matinya, udah selamat atau belum? Itu menurut saya sih. Nah, itu. Tapi kalau sekiranya kartel dan lain sebagainya. Ya. Rahasia Tuhan lah. Bahaya? Yes, pasti ada. Tapi kalau saya ungkapkan bahaya gini. Terus siapa yang ngurusin? Enggak, kan kalau gue lihat di film-film. Film-film. Wah, pada saat penangkapan gembong besar kan. Sampai tembak-tembakan. Sampai apa. Masuk ke gudang. Apa segala. Lu pernah enggak, bro? Di situ, bro? Yes. Serius? Yes. Masuk gitu? Ya. Wih, wih. Ya. Gue dulu anak buahnya beliau, Pak Armand Depari. Kami tahun 2008, eh sorry, 2010. Ada suatu pabrik sabu di Tanggerang. Tepatnya di Cikupah. Nah, waktu itu beliau pimpin sendiri. Karena ada tiga tempat, tiga rumah dijadikan. Jadi, saya diperintahkan untuk salah satu, apa namanya, salah satu rumah untuk digrebek. Ya, kita profesional. Kita tetapkan perimeter senjatanya siapa, dari mana, dari mana. Kita dapat informasi intelijen bahwa di dalam itu ada senjata. Udah siap mereka? Ya. Udah siap. Nah, kita-kita grebek, kita suruh keluar. Ya. Kembali lagi. Pas kita grebek, itu ada granat di situ. Granat? Granat. Granat. Granat Korea ada di situ. Granat? Yes. Granat sama senjata revolver itu. Orangnya kabur lewat, apa, langit-langit. Yang tinggal cuma ada dua perempuan. Gitu. Kalau dia gila, dia lempar, kan kena kita. Tapi, kembali lagi kayak saya bilang, kalau masalah itu, kita lagi tidur juga, kalau Tuhan mau bilang panggil mati, ya mati. Ya, itu sih panggil aja. Gak usah terlalu dipikirin deh. Tapi maksudnya pada saat lu masuk itu, lu udah siap senjata semua? Sudah. Sudah. Yang penting, yang penting, setiap melaksanakan tugas, Jangan pernah abai. Kalau saya, saya bilang gitu. Saya katakan sama anak buah saya itu, Kita bisa mengungkap 100 kilogram, 1 ton, bahkan 1 ton. 1,5, 1,6 ton sabu. Tapi tugas sebagai komandan ada yang lebih penting. Kamu harus bisa menjamin, membawa pulang dia dengan selamat ketemu keluarganya. Itu yang paling tinggi. Itu yang paling tinggi. Aku sampaikan itu. Termasuk dalam covid corona gini. Saya tanya, jadi mereka tiap habis tugas, kita siapkan semua protokol-protokol. Contohnya begitu. Terus, ketika mereka pergi periksa, saat ini anggota saya ada di tengah laut. Saya siapkan mereka peralatan. Saya siapkan. Saya bilang, kamu pakai itu. Yang penting satu, kamu jangan foto-foto. Karena, kalau ketika kamu foto-foto, interpretasi orang bisa beda. Waktu itu sempat diskusi, disampaikan. Pak, izin Pak. Ini kan yang kita pakai. Ini kan seperti APD-nya, apa? APD-nya paramedic. Tapi nggak sempurna sih. Saya jawab di grup. Ini sudah saya ambil alih. Saya ambil resikonya semua. Tapi yang penting, ketika kamu bertugas, kau selamat. Karena tugas saya sebagai komandan adalah itu. Yang penting, kamu jangan foto-foto. Dan jadi masalah kan foto-foto, pamer-pamer, pamer-pamer. Sehingga orang bilang, keluar. Iya, itu kan untuk alat kesehatan, kok ada polisi. Nah, sekarang gue tanya. Kalau anak buah, ya sorry. Anak buah gue ada yang meninggal gara-gara COVID. Malik lu juga bilang, Iya bang, mohon maaf bang, turut bulasang kawa. Tapi tanggung jawab saya sebagai komandan apa? Karena saya bilang sama seluruh perwira saya. Tugas pokok kamu itu. Tugas pokok kita. Menjamin anak buahmu pulang dengan selamat ketemu keluarganya. Kalau saya menurut saya gitu. Itu dia. Kalau masalah yang lain, pertanyaan kamu. Takut dan sebagainya. Ya, sebagai manusia wajar takut. Tapi takut sekali sih ya. Kayak saya bilang tadilah. Kalau belum saatnya, belum juga. Tapi kan ada tembak-tembakan. Pernah ada tembak-tembakan gak? Pernah. Pernah ada tembak-tembakan? Pernah. Makanya latihan. Makanya saya bilang. Makanya saya suruh latihan. Saya latihan. Saya jenderal, saya latihan. Saya latihan, latihan saya. Udah jenderal masih latihan? Saya latihan. Tapi kan lu udah gak turun, bos. Lu kan taunya kan gua gak turun. Turun? Ketika gua turun, kenapa rupanya? Gua latihan. Gua tujuk sama mereka. Makanya saya mau bilang. Saya jenderal, direktur, saya masih latihan. Saya latihan. Saya minta sama profesional yang latih saya. Bagaimana berhadapan. Senjata ini bagaimana kuncinya. Supaya saya familiar. Kalau jenderalnya aja latihan. Lu anak buahnya gak latihan, maka lewatan berarti. Karena lu aja latihan. Di tengah-tengah kesibukan. Dan saya berpikir bagaimana anak buah saya itu memang dia well prepared untuk tugas. Jadi dia harus siap. Mengambudi yang benar. Menembak yang benar. Perekalatannya. Kalau sebagai komandansi gitu. Jadi, saya diajarin bapak saya. Kamu berbuat saja. Karena kalau kau tidak berbuat pun sudah berbuat itu. Jadi yang terbaik menurut kamu. Makanya saya bilang tadi butuh hikmat ketika kamu mau menentukan sesuatu. Lu diem aja bisa jadi itu keputusan salah maksudnya gitu kan. Bisa salah bisa benar. Ngapain. Jadi, pikirkan. Oke tadi. Yang penting itu jangan naif bro. Jadi ketika saya mau menangkap. Masuk. Umpamanya. Mohon maaf ya. Masuk. Saya mau grebek sini. Tentunya informasi intelijen. Kenapa contoh lu harus sini bro. Kan bisa contohnya yang lain. Yang lain dong bos. Masa contohnya mau grebek sini. Enggak. Enggak lah. Adalah properti mana lah. Dan sebagainya. Tentunya kan kita tanya itu. Kita kan kumpulkan. Siapa yang punya pengumpulannya dimana. Perimeternya dimana kita tutup. Terus mereka punya senjata enggak. Di dalam itu. Orangnya tingkat keberaniannya bagaimana. Tapi kalau datang punya pikiran. Enggak lah. Tuhan lindungin gue. Enggak mungkin lah. Gue kalau kerja baik. Nanti pasti gue enggak kena. Lu namanya goblok itu. Iya benar. Tapi kan keadaan seperti itu. Lu nembak orang nih misalnya. Iya. Misalnya nih. Kan ada banyak sekali di film ya. Dimana-mana. Ada orang tiba-tiba mau ngambil sesuatu. Bukan pistol. Iya. Tapi ditembak dulu sama polisi. Itu kan kalau menurut gue ya. Polisi ngelakuin itu. Karena dia juga harus waspada. Kan kalau gue gak tembak. Dia ternyata pistol. Benar. Benar. Dan begitu polisi nembak duluan. Abis polisinya. Iya. Iya. Makanya dipelajarin. Setiap anggota polisi itu. Diajarin namanya. Use of excessive force. Diajarin. Jadi penggunaan dari. Lethal. Lethal. Lethal action gitu loh. Use of excessive force. Jadi kamu apakah. Ketika dia dengan begini. Kita gak tau. Kadang-kadang. Kamu kebanyakan nonton film sih kali. Pas gini. Gak taunya bukan. Sake perut dia. Iya. Tapi. Itulah namanya keputusan seorang polisi. Polisi itu bertindak dia. Personalnya dia harus. Ya walaupun gue banyak nonton film. Tapi kejadian ini kejadian kan. Bisa jadi. Artinya bro. Iya. Josh Royt di Amerika. Si Black Lives Matter ini. Bisa terjadi di Indonesia dong. Bisa. Tapi kita ngomong Josh Royt atau narkoba nih bro. Oh iya betul. Kan anda break jam. Anda. Bisa. Anda juga. Ahli dalam. Apa. Dia belajar apa. Cyber. Komputer kan. Cyber crime. Cyber crime kan. Anda kan belajar cyber crime. Saya ikuti itu. Tindak kriminal serius juga. Anda ikuti. Serius crime. Iya. Jadi anda harusnya tau semua dong. Tau saya tau. Tau. Gue bicara. Gue bicara narkoba ya. Iya oke. Bicara narkoba. Oke. Saya minum dulu deh. Sorry. Bicara narkoba. Oke. Oke. Kenapa. Kenapa. Banyak yang nanya soalnya kan. Itu kalau kita lihat. Di mana-mana ketika seorang selebriti ditangkap. Kenapa ketika selebriti ditangkap. Ada jumpa pers. Sedangkan orang biasa ditangkap. Tidak ada jumpa pers pak. Oke. Menurut saya begini. Sebelum saya jawab itu. Saya setiap teman artis. Saya punya adik. Teman artis. Sudah kayak adik saya. Adik saya benar-benar. Saya bilang sama dia. Bro. Ingat loh. Kamu itu public figure. Di belakang kamu itu ada fans. Jadi di belakang kamu ada fans loh. Jadi harus ada resiko. Kamu harus tau itu. Yes. Kamu fans. Fans kamu ada. Kamu mau level kamu. Mau tingkatnya itu. Mau seperti roker-roker zaman dulu. Kayak mau apa. Yang narkobanya parah-parah zaman dulu. Ada fansnya. Dan. Anak-anak yang rentan usianya masih muda. Itu suka mengikuti. Jadi itu yang saya bilang. Hati-hati loh. Kamu itu. Ada fans kamu. Gue suka nih jawaban ini. Jadi dia hati-hati. Gue baru kali ini dapet jawaban yang masuk akal dari seorang polisi. Makasih. Jadi. Kamu. Kamu ada loh. Anak saya itu kan. Kamu itu. Putri saya itu ngefans sama kamu. Jadi kalau kamu salah. Karena-karena dia ikutin. Dia tanya pak. Jadi itu gini-gini. Nah tapi saya sebagai papa harus bisa jelaskan. Makanya hati-hati kita. Setidaknya anakmu pasti ngefans sama kamu. Iya betul. Makanya ketika seorang publik figur terkena. Harus dijadikan contoh juga ke fans-fansnya bahwa itu salah. Efek jerak. Efek jerak. Jadi. Jadi. Kalian gini. Satu sisi kalian. Bukan teman-teman dari artis yang publik figur tadi terkenal. Satu sisi mengandung konsekuensi. Coba. Tadi kan saya kita di luar. Saya menyebut ada seorang artis. Saya sebut saya. Begitu dengar dia. Oh ini pribadinya luar biasa. Saya jadi ngefans sama dia. Tapi tiba-tiba. Kalau ngefans itu kan yang terjadi subjektif bro. Betul. Subjektif itu apa? Lu gak penting salah atau benar. Gue ngikut aja. Yang penting gue bilang. Iya. Nyatanya dia aja pake. Terkenal juga. Kaya juga. Dan sebagainya. Kan. Nama-lama orang pake. Make. Kalau dibilang. Oh kalau gue ganja. Podcast gue bisa lebih keren nih. Nama-lama orang podcastan semua ganja. Iya. Jadi hati-hati kalian jadi artis itu. Saya berharap. Saya berharap banyak. Sebenarnya kalian bisa menge-interview masa depan. Suatu komunitas. Iya. Karena menjadi contoh. Iya. Oke fix ya. Gue gak bisa ke Pantai Bijet Plus Plus. Kalau itu rahasia lu deh. Coba kita bisa. Tapi nanti. Kalau ke foto sama orang mas. Kalau ke foto sama orang. Nanti menjadi contoh dong mas. Oh iya 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 iya. Sama. Iya iya iya. Narkobang. Iya kan. Oh ternyata rekreasinya kesana. Iya. Gitu kan. Iya sih benar sih. Coba. 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 Sampai. Coba lihat. Ya. Saya. Saya katakan itu. Oh iya. Saya juga orang tua gitu. Karena saya tahu. Ada. Ada. Ada adik-adik saya. Adik-adik saya. Yang. Melihat. Mereka mengidolakan. Gak ada yang salah dengan itu. Tapi hati-hati saya bilang. Dia manusia juga bisa. Bisa salah. Bisa salah. Makanya kami. Saya sepribadi. Ketika saya terlibat dalam satu kepanitiaan. Kita mau mengambil orang artis itu. Menjadi model. Atau menjadi contoh. Role model gitu. Saya lewat vetting benar itu. Eh maaf. Saya bisa menyangkal kata-kata Anda. Apa itu? Karena banyak duta narkoba. Ternyata ketangkap narkoba. Iya. Saya gak nolak itu. Makanya kalau itu terjadi saya dalam posisi panitia. Saya bilang tadi. Vetting. Vetting benar. Oh benar gak? Masih gak. Gini gak? Alangkah malunya. Kita dong. Itu bukan. Bukan isu itu. Gak maksud itu bukan lu punya kekuasaan? Bisa. Kekuasaan bisa dong. Bisa dong? Bisa. Lu bisa memilih duta narkoba? Nah yang kemarin-kemarin tidak digitukan sampai yang adik kenal lagi. Loh gue kan belum terlibat dalam hal itu. Tahun berapa itu. Makanya saya gak enak nyebutin nama adik. Tapi ada nanti kita di luar. Tidak aku bicara. Aku selalu bilang sama dia. Kalau tetap jadi diri kamu. Nyatanya aku tengok dalam dunia artis. Dalam dunia marketplace. Dia dipakai di iklan-iklan keluarga dan lain sebagainya. Bagus terus. Bahkan dia bilang sama saya. Bang saya mainstream bahwa artis mesti dipakai ini. Enggak. Tapi saya gak penting ngomong itu. Saya buktikan dengan perilaku sehari-hari. Dan sampai suara saya bilang. Ya. Saya bangga sama kamu. Gitu. Iya dong. Ya. Soal kau. Iya. Banyak pengikut lu. Banyak pengikut siapapun artis itu. Apakah dia terkenal karena dalam tanda kutip. Kurang baik. Terkenal karena baik. Terkenal karena prestasi. Kurang prestasi. Pasti ada pengikutnya. Iya. Masu akal. Iya. Pengikutnya ini. Tenang. Saya tidak pernah narkoba bos. Tenang bos. Paling obat tidur pakai resep dokter. Tapi. Sebenarnya kalau mau ditangkep nih. Kalau mau ditangkep. Banyak sih artis-artis yang sebenarnya bisa ditangkep. Ya. Ada sih. Kalau lu sebut banyak. Itu relatif. Relatif. Ada sih. Ada. Ada sih. Yang masuk ke telinga saya kan. Intelijen kan banyak. Tinggal pembuktian aja. Sebenarnya sih. Sebenarnya. Kalau kamu. Kalau kamu. Mendalami narkoba ini. Lama. Dan melihat dia. Berlaku orang. Sebenarnya. Ketahuan. Iya. Tapi gak. Gak absolut. Mesti dicek dong. Tes berin. Gak bisa. Gak bisa. Tapi ketika. Ketika. Kita ngomong lama gini. Terus. Ada gejala-gejala saya lihat. Let me know. Coba-coba. Contohnya gimana. Contohnya. Lu punya pupil gak fokus. Gue punya pupil gak fokus. Bukan. Bukan kamu. Temen. Iya. Gue tau. Iya. Gitu. Saya tau saya punya pupil gak fokus. Saya tutup mata bos. Lalu yang kedua. Kalau dia pemakaian jangka panjang. Dia pasti pengaruh terhadap. Organ-organ tumbuh yang lainnya. Apa? Giginya mungkin. Dia gini-gini. Saya pikir ada informasinya di Youtube tuh. Atau kulitnya jadi berubah. Atau yang paling gampang tuh sebenarnya. Sebenarnya. Seperti di informasi di ini kan ada. Itu suka menipu. Suka menipu? Jadi hati-hati. Jadi kalau sekaliannya. Sorry. Kalau dia suka nipu. Itu gejala salah satu orang yang pakai narkoba. Tunggu-tunggu. Apa hubungannya yang suka nipu? Kreatif nipu. Nipu. Jadi orang-orang pakai narkoba itu. Itu kreatif nipu. Nipu? Yes. Bohong? Bohong. Iya. Jadi kalau janji gak pernah tepat. Itu ciri khasnya tuh. Jadi salah satu. Salah satu. Basih banyak lagi indikator lain. Iya. Terus paranoid. Terus kecurigaannya berlebihan. Ini. Jadi ngeliatin saya nih. Dia mau bunuh saya nih. Atau mau ngelaporin saya gini. Gue pernah sih. Gue pernah sih bro. Jujur ya. Jujur nih gue. Jujur. Gue pernah satu saat paranoid. Jam 11 malam gue WhatsApp general. Pokoknya kejadian itu akan sehingga seumur hidup saya. Jendralnya lagi gak nyambung. Lagi gak nyambung. Tapi kan. Apa itu deh. Lo pernah bilang bro. Bahwa Indonesia ini. Terlalu banyak maksudnya. Menghukum orang. Harusnya. Kita lebih menyadarkan orang. Yes. Ya. Jadi gini. Sorry gue potong dulu. Lo ngomong begitu tuh. Tidak bertentangan kah? Loh. Yang ngomong sebenarnya presiden kok yang ngomong. Oh yang ngomong presiden. Presiden masih ada. Pak Jokowi bilang. Pada saat pidato kenegaraan. Tanggal 16 Agustus 2019. Waktu saya baca itu. Itu sudah lama saya pikirkan. Oh berarti saya selara sama Pak Presiden. Boleh juga. Saya sering bilang. Ketika KC tampil. Apakah narasumber ada kampanye. Atau di kelas ngajar gitu. Atau narasumber ketika ada diskusi. Atau ada seminar. Saya katakan. Ada sesuatu yang salah. Dalam konsep penanggulangan. Pemberantasan penyalahgunaan. Dan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Dan termasuk tindak pidana lainnya. Kenapa? Karena kita lebih. Kalau orang medan bilang. Lebih sore. Lebih suka kita untuk nindak orang. Lalu masuk TV. Sangat gini. Bisa terkenal gitu. Kita gak mau yang disebut dengan pencegahan. Kan kalau sekiranya penanggulan itu. Kan konsep yang komprehensif. Dari mulai hulu sampai hilir. Jadi di depan ini ada namanya. Demand reduction. Strateginya itu. Strategi nasional. Demand reduction caranya bagaimana? Pencegahan. Diseminasi informasi. Terus itu bilang. Ini bahaya loh. Gitu. Gua potong. Lu kok jarang mau masuk TV? Masuk TV juga. Yang penting kerja lah. Itu kok ada yang ketangkap. Lu gak pernah nongol. Enggak lah. Itu bukan saya yang kerja kali. Enggak lah. Enggak. Nah gue lanjutin tadi. Jadi. Kalau sekiranya kita berhasil. Oke. Saya katakan kepada. Oke kami di Mabes gak pencegahan. Kami gak tanganin. Tapi di Polda masih. Saya bilang. Saya selalu ketik panjang. Saya bilang. Tolong. Kita kerja itu dari huru ke hilir. Ketika kamu berhasil disini. Ini biaya untuk penegakan hukum yang mahal ini. Bisa digunakan untuk kepentingan yang lain. Kepentingan apa itu? Kepentingan untuk membangun. Apas pasilitas publik. Untuk membuat pertandingan olahraga. Karena biaya. Namanya penegakan hukum. Biayanya mahal bro. Jadi kalau berhasil. Pencegahan. Seperti saya bilang di luar tadi. Ada orang tawarin. Det ini ekstasi. Sekarang ekstasi di daerah-daerah kota. Atau di Kemang sini. Itu 400 ribu. Tapi ketika dia ditahu. Bahwa itu bahaya. Gak ada bagusnya bagi saya. Dikasih gratis pun. Pasti kamu bilang. Ah ngapain. Bahkan lu dikasih duit. Untuk pakai itu. Ah gak. Gak ada gunanya bagi saya. Gitu kan. Nah. Itu yang saya sebut. Kita harusnya. Kita concern situ tuh. Makanya Pak Presiden bilang. Keberhasilan penegakan hukum. Ini Presiden yang ngomong nih. Pak Jokowi. Keberhasilan penegakan hukum. Dan naadasi manusia. Bukan hanya dihitung. Dari berapa banyak orang. Yang berhasil di penjara. Tetapi kita harus juga menghitung. Indikator berapa yang berhasil. Kita cegah masuk penjara. Kan Presiden ngomong. Dari dulu gue ada ngomong gitu. Sedangkan penjara itu ada kosnya lagi. Iya. Ada kos. Ada sekolah penjara. Orang masuk dari pemake jadi pengedar. Iya kan. Eh bener gak sih? Pengedar jadi bandar. Bener gak sih? Bandar jadi pengendari. Itu bener? Iya. Itu bener. Iya. Jadi orang pemake masuk penjara bisa jadi. Tergantung pribadinya. Tapi maksudnya bisa terjadi. Bisa jadi. Bisa. Karena dia dikumpulkan jadi satu dengan mereka. Iya. Akhirnya memberikan masalah polisi lagi dong. Iya. Jadi lebih gini dong. Iya. Sekolah kriminalitas. Makanya saya lupa. Ahli Krimunlop itu. Krimunlop bilang ada bahwa. Kejahatan itu sesuatu yang dipelajari. Durkem apa ya? Saya lupa lah. Itu zaman 25 tahun yang lalu saat sekolah. Tapi itu sekolah itu. Kejahatan itu sesuatu yang bisa dipelajari. Jadi seperti itu. Artinya memenjarakan belum tentu sebuah keputusan yang tepat. Betul. Jadi makanya penyalah guna dan pecandu. Kalau mereka. Kami sih konsepnya. Kebijakannya sekarang gitu. Penyalah guna. Narkoba. Kalau memang dia penyalah guna. Tentunya dengan beberapa kondisi yang dia penuhi. Antara lain adalah. Ada limitasi barang bukti. Itu ditetapkan dalam. Surat Edara Mahkamah Agung. Yang menjadi referensi juga bagi. Peraturan-peraturan dari kementerian dan lembaga. Yang menangani masalah narkoba. Lalu. Kalau kami di polisi itu ada. Selain kondisi itu. Limitasi barang bukti. Adalah. Disampaikan. Dia terlibat gak dalam. Jaringan narkotika. Kalau tidak semuanya. Kalau tidak semuanya. Ya sudah. Asesmen. Gelar perkara. Kirim ke BNN. Rehab. Rehab. Gitu. Rehab. Nah ada dua. Rehab itu ada dua. Rehab. Karena kesadaran. Rehab karena ditangkap. Ya. Ya. Nah kalau kesadaran. Itu ada ketentuan di dalam Undang-Undang 35. Kalau dia anak. Itu wali atau orang tuanya yang melapor. Kalau dewasa. Dia itu melapor oleh dirinya sendiri. Tapi bukannya saat ini masih ada juga pemakai. Yang bukan pengedar. Tapi larinya jadi pidana. Penjara. Saya tidak menampi itu bro. Tapi saya sebagai direktur resese narkoba. Di kepolisian di Indonesia. Menjamin kami sudah mengeluarkan perintah. Baik itu dalam bentuk edaran. Bentuk perintah Kapolri dan sebagainya. Dan setiap pertemuan. Maupun komunikasi yang ada setiap hari. Itu saya sampaikan. Sudah berkata. Kalau sudah lu sampaikan. Kenapa masih terjadi pemakai ini ada yang dipenjara? Makanya. Itu kan pribadi. Makanya kalau masyarakat menganggap bahwa dia pemakai. Tidak terlibat dalam jaringan. Lalu limitasi barang buktinya juga dibawah dari surat edaran. Makam agung tersebut. Ya sampaikan. Kepada direktur. Atau laporkan kepada kami. Nanti kami turunkan tim. Untuk supervisi pelaksanaan itu. Kok masih ada. Gitu. Jadi nanti kita audit. Pelaksanaan penyidikannya. Namanya audit investigasi. Ya karena tadi berada mengatakan. Saya tidak menampi itu. Ya. Artinya memang ada. Ada oknum. Ada oknum. Masalah ketahuan atau tidak ketahuan. Karena masyarakat yang kena menjadi dikriminalisasi karena itu. Kadang-kadang dia tidak mau repot. Ngapain saya lapor. Tapi kalau dia lapor. Ya sudah. Kita masuk. Kita datang. Kita kirim. Kesana. Nanti timnya dari narkoba. Ada dari Wasidik Bariskin. Terus kami bisa minta bantuan dari Propam. Atau dari Iwasum. Oke bro. Kalau saya salah maaf ya. Kalau saya salah maaf ya. Kalau dikatakan ada oknum. Ada oknum. Apakah artinya ada duitnya juga? Atau tidak? Kamu tanya sama oknum tersebut. Oke. Karena kalau mengenai kepentingan hanya Tuhan sama dia yang tahu. Garing tahu. Garing tahu ya benar. Dan. Kedua-duanya itu tentunya ada. Kepentingan. Ya. Ya. Karena gitu. Karena gini ya bro ya. Kasus narkoba itu disebut dengan kejahatan yang menimpa dirinya sendiri. Ya tidak merugikan orang lain gitu. Ya. Jadi makanya vice. Disebut vice. Termasuk mohon maaf pelacuran. Seperti itu. Ya kan. Terus itu narkoba. Makanya dia. Hampir kalau sekiranya kasus-kasus lain kan. Contohnya kita berkonflik masalah tanah. Ketika saya tidak puas dengan penanganan polisi. Penanganan jaksa atau hakim. Tentu lawan ini melapor. Ada yang melapor. Tapi ketika terjadi kasus narkoba. Sebenarnya yang rugi siapa? Kalau sekarang kasus penyalahgunaan. Pelakunya sendiri. Ya kan. Belum lagi rasa malu. Kalau gue lapor. Ah malu ah. Dan sebagainya. Dan sebagainya. Tapi yang menarik. Yang menarik. Lu. Udahlah. Orang nomor satunya sekarang di narkoba. Iya dong. Bener dong. Bener dong. Lu nomor satu di narkoba. Nah. Tiba-tiba ada anggota dan sebagainya. Yang misalnya. Nangkepin orang. Tapi menurut lu. Bahwa ini mengeluarkan dana yang besar. Lebih baik untuk kartel-kartel. Misalnya contohnya gitu. Tapi lu juga gak bisa nyalain anak buah ini. Karena ada undang-undang dan hukumnya. Bahwa itu bisa ditangkap. Oke baik. Oke. Itu kasus terjadi di tempat saya. Tempat dimana saya memimpin sekarang. Jadi. Sebelum saya bertugas. Sebagai direktur. Ketika kepemimpinan direktur lama. Saya juga ngasih saran kepada direktur pada saat itu Pak Eko. Pak. Bagaimana arah kita ini. Karena pemimpin kan menentukan arah. Iya kan. Bapak setuju gak? Kalau sekiranya kita tidak menanganin penyalahguna. Atau pasal 127 tunggal itu. Alasannya ini, 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 ini. Biaya, biaya kosnya. Terus sumber daya yang dilibatkan. Waktu dan lain sebagainya. Sementara. Kekuatan kita. Sumber daya yang diberikan sama kita ini. Harusnya dihadapkan dengan lawan seimbang. Kalau istilah saya gini. Kalau lu orang Mabes. Harusnya lawan lu tuh raksasa. Iya. Sorry. Itu. Jadi harus sama kelasnya. Gitu. Karena bukan berarti saya bilang penyalahguna itu gak salah. Enggak. Salah. Karena hukum kita masih mengatur demikian. Nah, oleh karena itu saya menetapkan kebijakan. Ketika saya ditunjuk oleh pimpinan menjadi direktur, saya tekankan lagi. Nah, ketika ada yang bermain-main, saya panggil. Terus saya bilang. Kamu betul. Tapi tujuan kamu kan saya bilang. Yang bisa ditanganin, saya menetapkan. Saya tetapkan. Kemarin baru saya ingatkan lagi bahwa pasal-pasal pemberatan dalam Undang-Undang 35 itu. Sindikasi, permukatan jahat, berat barang bukti. Gitu loh. Nah, tidak yang pengguna-pengguna satu biji gini. Saya bilang. Kamu berarti. Kamu tidak ngelawan Undang-Undang sih. Tapi kok ngelawan saya? Pemimpin. Karena di bawah itu gak boleh bikin kebijakan. Ngawar organisasi. Mungkin saya bilang. Saya mungkin. Tapi kebijakan saya itu gak salah juga. Karena saya punya fokus. Tapi toh masih terjadi sampai sekarang. Yes. Tapi gak berani lagi mereka. Loh. Gue kan ditujuk jadi direktur juga melalui satu proses bro. Kalau sekiranya gue gak punya visi. Gue gak punya profesionalitas. Kita juga gak punya integritas. Sorry bro. Kalau misalnya gak berani lagi. Tapi kan masih banyak nih sekarang. Misalnya nakepin kayak kemarin. Lusinta Luna. Yang urusan-urusan gitu. Saya gak mau komentar. Karena bagaimanapun memang itu gak lepas ya. Itu tanggung jawab saya. Tetapi yang organisasi sekarang. Yang langsung di Mabes. Mabes. Aku bicara Mabes. Oh lu bicara Mabes ya. Oke. Tapi yang tingkat di bawah. Polda. Polres. Itu selalu saya ingatkan. Nah masalahnya prakteknya mereka bagaimana. Saya akan tahu ketika. Seperti saya ketemu sama Deddy itu. Kasih informasi ke kak saya. Jadi kasih. Siapa itu. Dia bisa dianya sendiri. Tapi setidaknya orang ngerti hukum lah. Ini begini. 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 Bagaimana kebijakan tentang rehabilitasi. Kan kita. Nah nanti di asesmen. Nanti setelah pemeriksaan. Oke tidak terlibat ini. Barang buktinya dibawa. Lalu dikirim ke asesmen. Karena tim asesmen terpadu. Yang diketuai oleh BNN itu. Itu terdiri dari. Dokter kesehatan jiwa. Terus itu. Psikiatri. Lalu penyidik juga. Lalu kejaksaan ada. Jadi bukan satu orang. Jadi. Oke. Kita setuju. Jadi ada dibilang bahwa. Nanti ketahuan disana. Dia pakai untuk apa. Rekrasional. Biasanya gitu. Ada rekreasional. Ada yang sifatnya. Rutin. Rekrasional itu seperti. Makanya kalau malam minggu. Weekend gitu. Happy-happy gitu. Yes. Lalu. Sudah berapa lama. Dia pakai. Gitu. Dan sebagainya dan sebagainya. Baru nanti tim itu bilang. Oke. Rehab. Langsung. Tapi kalau sekiranya karena ditangkap. Nanti hakim bawa dia. Keputusan dia itu. Rehabilitasi itu. Adalah pengganti dari ponisi pidana. Oke. Yes. Ini gak pernah ada nih. Apa itu? Ngomongan seperti ini masuk ke masyarakat tuh gak pernah ada. Mudah-mudahan masyarakat setelah ini ngerti. Jadi paham dan jadi ngerti. Paham. Sebenarnya gini Den. Kita sudah sosialisasikan ini. Bukan hanya polisi. Kita bareng-bareng datang tuh. Jadi. Yang menjadi. Waktu itu menjadi. Koordinatornya adalah dari pol hukam. Jadi dari BNN kami. Dari Mahkamah Agung. Terus itu dari kejaksaan. Dari kepolisian. Kita melatih. Nah sekarang gue tanya. Udah datang nih. Ada absermnya. Sudah tuh. Jadi bukan satu-satu tuh. Sudah. Berapa uang negara habis. Nah praktiknya masih ada lagi seperti itu. Seperti saya katakan. Proses panjang. Nah itu. Oke. Sudah semua. Sudah semua. Tapi masih ketemu. Iya. Jadi. Seratus. Mereka banyak. Ada kasus setiap. Yang masih menyalahgunakan. Seperti tadi tujuan. Kayak kamu bilang. Apa cari uang. Saya tidak mau menghakimin. Kecuali saya masuk. Terus. Saya bisa melihat. Betul. Atau. Ya ada petunjuk. Ada bukti lah ya. Kalau enggak kan. Enggak bagus. Enggak bisa. Makanya tadi gue nanya. Ini salah. Kalau salah maaf. Karena kan. Tapi kan pertanyaan itu ada di masyarakat. Iya. Iya. Wajar. Wajar. Saya enggak menampik. Saya bilang. Tapi. Iya sih. Iya dari masyarakat. Yang gue bingung adalah. Lo hebat banget ya. Umur gue ucap. Udah berijen. Berarti. Anda pernah nangkep apa sih. Yang gede. Terima kasih. Dad. Sebenarnya. Usia 50. Berijen itu. Terlalu muda. Muda juga enggak. Tua juga enggak. Wajar lah. Mudah lah. Ya mudah dibandingkan yang 52-53. Tapi saya selalu bersyukur. Karena. Kayak tadi saya bilang. Kita kan enggak tahu usianya mau berapa. Ada yang muda dapat jadi jenderal. Enggak taunya dipanggil Tuhan duluan dia. Kan kita enggak tahu. Loh. Loh. Kita enggak tahu. Ini. Iya bener. Menurut orang yang enggak tahu. Bener. Tapi kenapa. Kenapa. Lu masih ngejaga badan di usia seperti ini. Karena. Gue ngeliat dari kemarin ya. Dia lari masih gila. Apa masih gila itu kan. Nih maaf. Saya harus bicara terus terang. Banyak polisi-polisi. Ya. Maaf. Bapak polisi-polisi maaf. Kebetulan jenderalnya ada depan gue. Kenapa Dad. Jadi aman. Banyak polisi-polisi. Yang usianya bertambah. Wah. Jadi gemuk banget. Misalnya gitu. Itu ada aturannya enggak sih dari polisi harusnya? Kami itu punya. Check up kesehatan. Yang standar. Di biaya oleh negara. Oke. Ya. Dan itu gratis. Oke. Jadi kayak seperti saya. Itu dua kali setahun. Ya. Nah. Saya harus manfaatkan itu. Nah. Kalau kamu tanya itu. Manfaatnya. Kalau bagi saya pribadi. Ini saya tanamkan juga sama anggota saya. Jadi saya gini Dad. Saya katakan. Polisi itu tugas pokoknya apa? Di undang-undang nomor 2 tahun 2002. Tentang poli. Pelindung pengayom pelayan masyarakat. Kamu udah gak bisa lari. Makanya. Makanya. Ini nariknya Dad. Ini kan masalah pikiran. Bagaimana mungkin. Kamu sebagai pelayan masyarakat. Pelindung masyarakat. Pengayom masyarakat. Kalau kamu. Enggak melindungi. Mengayomin. Diri sendiri. Keluarga dulu. Keluarga dulu. Oke. Aku bilang. Kamu nonsense. Kalau jadi polisi. Kamu katakan. Kamu menyayangin keluarga kamu. Kalau kamu gak menyayangin dirimu sendiri. Salah satu menyayangin diri sendiri tadi. Ya udah tertib. Enggak. Tapi gak semua orang bodi kayak saya. Karena kan ada metafolism. Dan sebagainya. Yang penting sehat lah. Karena bagi saya tuh. Harusnya proporsional. Tapi ada juga anggota saya. Yang memang. Dia katakan. Bang. Saya kalau minum air putih aja. Jadi daging nih. Gak apa-apa. Yang penting kau sehat. Karena. Itu. Shape-nya orang masing-masing. Loh iya. Tapi kan bro. Ada misalnya orang gemuk. Kalau itu. Pemain di Cina. Samo Hung. Gigi Chen. Samo Hung kan gemuk banget. Gesit. Tapi kan larinya luar biasa. Gesitnya luar biasa. Nah. Saya gak mau menerang fisik lah. Tapi intinya gini. Apapun itu. Lu harusnya bisa menjamin. Bahwa lu sehat. Lu ready for use. You're ready for work. Ready untuk tugas-tugas. Jadi. Saya sih gitu sih. Saya pikir. Kenapa? Oh iya sekarang. Dia tau itu. Selasa Jumat. Udah. Oke. Selasa Jumat. Kalau gak ada tugas malam yang lebih gini. Saya jam 11 udah tidur. Pagi-pagi udah. Saya olahraga. Gitu. Mungkin gak. Mungkin gak. Apa itu? Gaji polisi kekecilan. Bicara gaji itu relatif bro. Bah. Ya. Lu dikasih. Lu dikasih. Lu mempengaruhi dong bro. Buat kehidupan mereka mempengaruhi. Tau. 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 Saya gak mau jadi manusia munafik. Tau. Tau. Tetapi. Kayak saya bilang. Bahwa. Harusnya. Yang pertama. Gaji itu harus diukur. Saya gak mau ya. Ini luar konteks. Harusnya pemerintah juga. Saya pikir. Sudah dari waktu ke waktu. Gaji kami udah lebih baik. Pembiayaan juga. Organisasi lebih baik. Tapi ini bicara tentang pribadi. Harusnya. Kalau gaji lu segitu. Gaya hidup lu menyesuaikan. Bukan penghasilan lu menyesuaikan gaya hidup lu. Gak akan ada puas. Gak ada bisnis soalnya. Gak ada bisnis. Itulah bandar narkoba itu ketangkap. Ini saya bilang. Kenapa bandar narkoba ketangkap? Karena greedy. Ya. Coba dia bisa atur. Loh kalau memang. Ya. Menurut saya sih. Ya masing-masing lah. Sudah jauh lebih baik. Dibanding dengan. Waktu pertama saya berdinas. Tapi memang negara. Tidak bisa memberikan sempurna. Kayak negara-negara maju. Nah itu dia. Nah. Mungkin saatnya tiba. Mungkin generasi di bawah saya. Karena kan gini bos. Kalau kita bicara polisi ya. Kita. Kalau polisi kita kocok bicara. Kita bicara. Satpam jalanan. Gitu lah ya. Ada maling bahwa. Golok. Gajinya satpam itu. Misalnya sejuta lebih gitu. Daripada gue golok-golok. Kan digaji cuma sejuta lebih. Mending gue lari. Maksudnya gak worth it. Untuk kerjaan dia tuh. Gak worth it bos. Itu mempengaruhi kinerja dong bro. Ya. Jadi. Kecuali orang-orang tertentu yang memang. Tujuan jiwanya adalah. Untuk membela negara ya. Itu beda lagi ya. Tapi kan tidak semua orang begitu bos. Betul. Jadi. Saya sering bilang sama anggota saya. Ketika lu bertugas. Coba kau punya semangat. Seperti kamu. Waktu mendaftar jadi anggota polisi. Ya serius. Saya suka bicara yang basic-basic gitu. Saya gak ketika kamu kecewa. Tidak sebagaimana kamu harapkan. Kamu tetap punya bahwa. Oh iya. Saya. Jadi polisi ini. Karena memang mau. Kecuali dia. Yang mau jadi polisi. Bapaknya. Kalau gue memang gue mau jadi polisi. Kalau lu memang jadi polisi. Iya. Jadi kalau saya bilang. Saya bangun itu. Saya semangat terus. Bokap bukan polisi. Bapak gue tentara. Kenapa gak tentara? Ah ceritanya panjang Den. Yaudah. Jadi. Intinya. Gue jadi polisi. Karena yang pesukulah gue. Gue polisi gitu. Kalau gitu gue. Persingkat gue nanya. Apa itu? Tapi lu pernah susah gak hidup? Selama jadi polisi? Bukan. Sebelum. Oh susah banget. Susah banget? Susah banget. Bukan dari keluarga kaya raya? Saya gak sebut kaya raya. Saya gak sebut. Tapi memang keluarga sederhana ya. Dan pernah susah? Saya gak. Saya bilang. Saya. Kami satu keluarga tujuh orang. Anak tentara. Bapak saya PL2. Dibesarkan di kompleks tentara. Jadi memang udah hidup prihatin. Tetapi. Memang zamannya pada saat itu. Memang hidupnya gitu semua anak tentara. Iya. Tetapi. Saya bangga sama bapak saya. Bapak saya itu. Seorang yang sekolah rakyat. Cuma kelas lima. Tetapi dia punya visi. Punya otak besar. Sorry bapak masih. Gak udah meninggal. Udah meninggal. Tapi. Bapak saya itu seorang. Kalau saya bilang. Motivator yang hebat. Bagi orang banyak. Di kampung kami. Iya. Iya. Jadi. Ya. Sorry bro. Bapak gue memang pangkat nernak. Tapi bacaannya itu Norman Finchville. Bahasa Inggris. Bapak gue bahasa Inggrisnya. Artinya lu bisa jadi begini. Justru karena melihat. Iya. Bapak lu ya. Mungkin kalau nasib kan gak ada orang tau ya. Ya. Jadi contohnya. Waktu kecil. Kita nunggu bis tuh. Di beda. Di belawan. Di beda. Kita gak boleh tuh. Duduk pas. Nender di pohon gak boleh. Jadi tuh tegak kayak tentara. Terus gak boleh ngeluh. Gak boleh. Oh gak boleh. Jadi dia bilang. Udah hadapin hidup. Dia Aksen masih ingat. To be or not to be. Kau gak melakukan pun. Itu nilai-nilai dari dia. Pada saat itu. Pada saat itu. Waktu saat masih kecil. Kesel dong. Iya dong. Kesel dong. Sadarnya bahwa itu berguna adalah pada saat lu udah sadar bahwa itu ada gunanya buat hidup lu ya. Makanya ketika saya bertugas saat-saat dimana saya bertugas di suatu tempat yang gak saya harapkan. Nilai-nilai itu yang keluar. Kan gak selamanya kita gak bisa jadi polisi gak bisa bos. Memang polisi ini punya nenek moyang kita. Saya sudah tukas di Indonesia Timur, Indonesia Tengah, di Indonesia Barat sudah. Di mana? Ditempatkan di daerah perang juga sudah. Ditempatkan di daerah yang kayak metropolitan sudah. Di tempat yang sepi sudah. Jadi guru sudah. Jadi ya. Saya cuma melihat bahwa saya sudah bersyukur. Sudah banyak hal yang saya dapatkan sampai sejauh ini dari kepolisian, dari negara. Banyak hal. Gue kagak pernah nyangka. Jadi kalau saya lihat. Saya gak mau lihat ke belakang. Tapi kalau saya sampai ada di sini saya bilang luar biasa. Saya banyak melihat. Ya mohon maaf. Saya banyak kesempatan melihat dunia. Terus bekerja di narkoba itu. Yang pasti itu sebulan sekali keluar negeri. Bisa dua kali, bisa tiga kali. Bahkan istirahat dua hari bisa langsung berangkat. Kita bertemu sama teman-teman. Yang mana lu gak akan bisa dapetin itu semua kalau lu gak jadi polisi pada saat ini? Betul. Saya waktu muda juga. Saya atap beda. Waktu muda saya tiga bulan jadi polisi. Saya udah diberangkatkan. Berangkat ke PBB. Waktu muda? Iya. Makanya saya bilang. Kalau saya gak diajarin bapak saya tentang bahasa inggris. Kenapa? Kenapa? Nah apa yang membedakan lu waktu muda bisa seperti itu dengan polisi-polisi lain yang kesempatannya gak sama? Tahu diseleksi. Katanya waktu itu lulus tes. Ini mungkin gara-gara sikap disiplin dari bokap kan? Bapak. Iya. Bapak. Saya ingat waktu kecil-kecil. Waktu dulu bahasa inggris itu belum menjadi suatu kewajiban kayak sekarang. Kita kelas tiga, kelas empat SD sudah dikirim ke les bahasa inggrisnya orang India-India di Medan. Kira itu zaman kapan? Teman-teman main bola. Iya, teman berapa? Tahun berapa? Tahun 80, tahun 80, 81. Itu inggris kan gak penting banget kan? Gak ada. Lu udah belajar bahasa inggris? Udah belajar bahasa inggris. Jadi SD saya ingat udah berangkat. Udah berangkat teman-teman saya main bola itu SD SMP 6 tahun. 6 tahun terus menerus. Tapi gini jadinya. Saya gak tau. Akhirnya saya ngomong ke dia. Saya ngomong ketika dia hidup. Saya bilang, Pak terima kasih Pak untuk semua yang Bapak tanamkan. Sorry, bokap sempet lihat lu. Gak sampai saya pangkat kompol. Ya sayang, dia tahun umur 74 dia meninggal. Tetapi betul-betul mewarnain. Teman-teman saya di belawan sana, di medan. Main bola. Ini kita langkat les. Angkutan umum lagi. Baru sampai di rumah makan. Sudah ambil baju berangkat lagi. Bertahun-tahun. Itu bro ya. Itu bro ya. Adalah hal yang saat ini sulit kita lakuin ke anak kita. Betul. Orang tua gue dulu keras. Gue ke anak gue gak bisa gitu-gitu. Gak bisa. Apalagi gue. Anak gue satu. Cewek pula. Cewek pula. Gak bisa. Tapi itulah. Siapa kita saat ini kan sebenarnya. Gak bisa lepas dari siapa kita masa lalu. Siapa kita di depan. Apa yang kita lakukan sekarang. Saya pikir lu harus setuju. You're amazing bro. Thank you. Luar biasa. Big Jen Krishna. Luar biasa. Tapi memang bener lah. Maksudnya. Seseorang itu bisa jadi seperti itu karena lingkungan dan karena orang tuanya. Gue begitu dulu cerita tentang orang tua. Malah gue penasaran orang tua seperti apa. Bokap seperti apa. Ngajarin anaknya seperti apa. Gak mungkin karena. Karena usaha sendiri tanpa melihat contoh orang tua tuh gak mungkin bisa jadi seperti ini. Ya sangat keras. Makanya saya bilang. Saya sering bilang sama orang. Bapak saya itu. Boleh pakatnya rendah. Tapi terlalu. Maaf saya bilang saya. Dia terlalu pintar. Terlalu berwibawa untuk seorang pel itu. Beda bapak saya. You love him so much ya. Itu kalau saya. Mungkin kami lima orang yang selalu dia bawa. Dia ngobrol sampai saya hafal dia sikap itu. Dia pak. Mantar lagi. Mantar. Cuma sekarang saya rasakan nilai-nilai itu yang keluar. Hebat. Bapak. Tapi ya saya menyanjung betul. Dia seorang pangkat. Dia orang sederhana. Tetapi. Dibandingkan teman-temannya. Dibandingkan gitu. Terlalu tinggi. Menurut saya pemikirannya terlalu hebat. Artinya pangkat pun itu. Tidak pengaruh terhadap pola pikir seseorang. Tidak pengaruh terhadap ilmu pengetahuan seseorang. Tidak pengaruh. Dia suka baca. Dan bacaannya keren bro. Bahasa Inggris. Serius. Masih ada. Masih hafal. Gila ya. Dia dengar kaset-kaset motivasi bahasa Inggris. Kenapa? Eh? Apanya? Kenapa? Gue kagak tau. Kita dulu ulang tahun. Waktu saya taruna. Ulang tahun yang lain dikasih sepatu. Kasih ini. Kayaknya enggak. Dikasihkan tape dulu. Taip bahasa Inggris nih. Kok pelajarin? Jadi. Ini orang-orang. Dia tau apa yang lu. Yang kedepannya. Seperti ya. Visioner. Semua anak-anaknya digitu kan? I think ya. Menurut gue. Maybe gini. Mungkin orang tua lu seperti itu. Mungkin dia tau bahwa dia tidak bisa mencapai lebih. Dia persiapkan anak-anaknya untuk. Mencapai apa. Saya kira gitu. Cita-cita yang. Saya kira gitu. Belum bisa didapetin. Dia hebat. Untuk seorang tentara yang pangkatnya. Bapak Turetnan 1. Dia sekolah juga. Sekolah zending zaman dulu cuma sampai kelas 5. Tapi pemikirannya luar biasa. Pemikirannya luar biasa. Itu. Kalau dia bicara sama orang. Saya lihat. Walaupun ada bang. Kalah rumah bapak gue. Sebelum mikirinnya tuh. Yang di depan-depan mata. Cetek. Dia visioner ke depan. Tenang aja. Kamu gak bisa gini. Kamu. Gini kamu. Pokoknya kita gak diajarin jadi orang-orang cengen. Tapi memang gak enak. Ya berat. Berat. Berat sekali bapak gue. Tapi itu. Pagi-pagi. Ya sorry. Jadi kayak curhat. Pagi-pagi. Jam 5. Jam setengah 6. Anak-anaknya dibangunin. Dipukul pakai rotan dulu. Dia punya rotan itu. Rotan. Tapi kecil-kecil. Suruh lari. Dia sama mama gue jalan. Ya udah lah. Belum podcast jadi cerita anak. Tapi justru ini yang dibutuhkan bro. Serius ini dibutuhkan. Karena orang-orang butuh tahu tentang hal seperti ini. Dan ini motivasi orang. Inspirasi orang-orang gitu loh. Berapa banyak orang-orang. Anak muda nih. Anak muda sekarang. Berapa banyak anak-anak yang mungkin ngebenci orang tuanya. Karena orang tuanya keras. Atau karena orang tuanya tanpa tahu tujuan dari orang tuanya melakukan hal seperti itu. Tuh apa gitu. Tapi. Amsalud. Amsalud. Saya hormat sangat-hormat. Amsalud. Sama ibu. Sama bapak. Ibu rumah tangga. Bapak saya. Ibu masih ada. Ibu saya lebih muda lagi meninggal. Oh lebih muda lagi. Iya. Saya tamat Akpol 91. 92 dia dipanggil Tuhan. Setelah tamat Akpol. Yes. Tapi kalau bapak saya. Tahun 2004. Tahun 30. Eh gue punya pertanyaan terakhir. Apa itu? Begitu lu jadi polisi. Tadi waktu bakal meninggal sebelum meninggal jabatan apa? Waktu itu saya kanit. Kanit itu pangkat kompol. Ada di Polda. Di level management. Tapi udah tinggi dong. Ada 15 orang lah. Udah tinggi kan. Udah dong. Udah tinggi dong. Tapi belum jadi Kapolres. Belum jadi pegang tongkat. Tapi ayah ngomong apa? Bapak saya itu. Mengajarkan untuk selalu melakukan yang terbaik. Di level apapun kamu. Itu aja dia bilang. Dia bangga. Karena saya ingat. Saya dididik oleh orang tua yang sejak kecil. Untuk membenci polisi. Ya gak apa-apa. Di ketahuan gitu. Ya bukan rahasia umum. Bahwa di Medan itu. Tentara itu. Tidak berani polisi meriksa tentara. Nah bapak saya kan tentera angkat. Tentara 45. Ya zaman itu. Ya di depan saya bapak saya. Kalau nyetir dibentikan polisi. Yang ditunjukinnya SIM-nya tahun 62. Kau belum lahir kau SIM-nya. Tapi ketika saya jadi polisi bro. Langsung pandangannya tentang polisi berubah. Berubah. Ya tapi lu kok boleh jadi polisi? Aduh itu panjang nanti jadi balik. Ya udahlah nanti. Udah nanti jadi reposiden berikutnya. Tapi. Akhirnya berubah pandangannya. Iya. Iya. Setelah saya pulang dari Magelang. Cuti. Terus. Dia harus mencintai anaknya kan. Termasuk dengan profesi-profesi. Profesi anaknya. Jadi ketika saya sekolah 3 tahun. Terus setahun saya pasis. Terus waktu khususnya saya dapat kesempatan ke Kamboja. Terus saya punya uang sedikit. Saya balik. Saya beliin dia pakaian semua segala macem. Ternyata polisi itu baik ya nak ya. Dan dia tahu. Dia tahu bahwa itu dapat dari polisi. Dapat dari polisi. Dan habis itu dia. Kalau ada orang menghina polisi. Dia lawan itu. Itu. Dan pasti orang-orang seperti kita punya cita-cita. Ketika nanti kita meninggal. Anak kita bercerita hal yang sama tentang kita ya. Bangga pada orang gue. Betul. Oke bro. Terima kasih banyak. Let's close the 5, 4, 3, 2, 1. Close the door. Terima kasih.